Di balik gemerlapnya pendidikan internasional, ada deretan sekolah-sekolah dasar di Indonesia yang menawarkan pengalaman belajar premium. Dengan biaya pendidikan yang fantastis, sekolah-sekolah ini menjanjikan fasilitas terbaik, tenaga pengajar berkualitas, dan kurikulum berstandar dunia. Dalam episode nyala-lis ini, kita akan menjelajahi 5 sekolah dasar termahal di Indonesia. Kira-kira berapa ya biaya yang harus disiapkan untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah ini? Simak video lengkapnya. Yang pertama, Jakarta Intercultural School atau JIS yang berlokasi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. JIS adalah salah satu sekolah internasional tertua di Indonesia. didirikan pada tahun 1951. Dengan biaya sekitar 435 juta per tahun untuk SD, orang tua juga perlu menyiapkan uang pendaftaran 5 juta dan uang pengembangan sebesar 54,6 juta setiap tahunnya. JIS menerapkan International Baccalaureate dan Advanced Placement, dua kurikulum paling bergensi di dunia. Fasilitasnya mencakup studio seni, laboratorium sains dan komputer, kolam renang berstandar internasional, lapangan tenis, hingga auditorium yang canggih. Sekolah ini juga menawarkan kegiatan-kegiatan internasional seperti Lead Week, kunjungan budaya, dan program olahraga lintas negara. Selanjutnya adalah British School Jakarta yang terletak di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Didirikan sejak tahun 1973, BSJ berada di bawah naungan kedutaan besar Britania Raya. Biaya pendidikan di sini mencapai 308 juta per tahun untuk SD, dengan tambahan uang pembangunan sebesar 55 juta. Mengusung kurikulum British National Curriculum, sekolah ini melanjutkan programnya ke IGCSE, atau International General Certificate of Secondary Education. Sertifikat ini dibuat oleh Cambridge International Examination, dan ini penting bagi siswa-siswi yang berencana kuliah ke luar negeri sebagai bukti kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan individu terhadap beberapa mata pelajaran. Berikutnya mereka juga memiliki sertifikasi A-Level, program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan di Inggris Raya dan negara-negara lain yang menggunakan kurikulum pendidikan Inggris. Dengan fokus pada akademik, seni, dan juga olahraga, siswa-siswi di BSJ menikmati fasilitas seperti perpustakaan internasional, studio seni, pusat teknologi, dan juga fasilitas olahraga yang lengkap. Berikutnya di Warung Jati Jakarta Selatan terdapat ACG School Jakarta, sekolah yang menawarkan biaya pendidikan hingga Rp295 juta per tahun untuk SD. Didirikan sebagai bagian dari jaringan sekolah ACG di Selandia Baru, sekolah ini menerapkan International Baccalaureate dengan pengajaran berbasis bahasa Inggris. ACG School fokus pada pendekatan pembelajaran aktif dengan fasilitas seperti ruang kelas modern, laboratorium teknologi, dan program dukungan bahasa Inggris tambahan. Sekolah ini juga menyediakan transportasi eksklusif dengan biaya tambahan Rp19 juta per semester. Selanjutnya adalah sekolah internasional yang memiliki dua titik di Jakarta dan juga Medan, yaitu Singapore Intercultural School yang membawa standar pendidikan Singapura ke Indonesia. Biaya pendidikan di SIS mencapai Rp250 juta per tahun dengan opsi tambahan untuk program lanjutan seperti IB Diploma. Sekolah ini memadukan Singapore National Curriculum dengan nilai-nilai disiplin yang khas, dengan fasilitas ruang kelas interaktif, laboratorium, dan juga lapangan olahraga, SIS membangun fondasi kuat dalam akademik dan pengembangan pribadi siswa. Terakhir, kita kunjungi Global Jaya School yang terletak di kawasan Bintaro, Tangerang. Dengan biaya hingga Rp200 juta per tahun, Global Jaya menawarkan pendekatan berbasis inquiry yang didukung oleh Curriculum International Baccalaureate. Fasilitas di sini termasuk laboratorium teknologi, pusat seni, kolam renang, dan juga auditorium. Siswa-siswi juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler yang memperluas wawasan mereka mulai dari olahraga hingga seni kreatif. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mencerminkan kualitas pendidikan terbaik, tetapi juga investasi masa depan. Dengan kurikulum berstandar global dan fasilitas yang unggulan, mereka membekali siswa-siswi dengan keterampilan untuk bersaing di dunia internasional. Pilihan ini ada di tangan Anda untuk membangun masa depan anak-anak yang gemilang. Itu tadi adalah top 5 SD termahal di Indonesia pada episode Nyalalis kali ini. Kira-kira apa lagi yang akan kita bahas pada Nyalalis berikutnya? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode Nyalalis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.